Saudara, aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah bank di Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Pelaku akhirnya dapat dibekuk, namun tiga pegawai bank terluka tembak dan dilarikan ke rumah sakit. Video rekaman CCTV memperlihatkan saat pelaku perampokan memasuki bank di Jalan Laksmana Malahayati, Teluk Betung Selatan Bandar Lampung pada Jumat pagi. Sambil menodongkan senjata api, pelaku mengejar salah satu pegawai bank yang tengah membawa tas berisi uang tunai 300 juta rupiah. Pelaku kemudian melukai sejumlah pegawai bank dan sempat berhasil mengambil tas tersebut. Suara tembakan sempat terdengar dua kali dari senjata api yang dibawa pelaku. Akibatnya tiga pegawai bank yang terluka tembak langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun, aksi pelaku dengan cepat digagalkan pegawai bank lainnya. Pelaku dibekuk di lokasi kejadian sesaat selepas mengambil tas berisi uang tunai senilai 300 juta rupiah. Hasil pemeriksaan polisi, aksi perampokan dilakukan oleh tiga pelaku. Dua diantaranya masih dalam pengejaran. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa dua unit senjata api jenis revolver rakitan dan airsoft gun beserta amunisi aktif. Polisi menyebut ada dugaan motif perampokan bank di Lampung itu terkait narkotika. Yang sudah kita tangkap, ini ditunjukkan di depan bank Mayora. Kemudian dua orang pelaku lain yang menggunakan dua sepeda motor, masih lagi menggunakan satu sepeda motor. Ini bertindak mengawasi situasi dan apabila narkotika sudah berhasil, dia langsung lari menuju ke kendaraan zoom sebesar 300 juta rupiah. Uang itu sempat diambil oleh pelaku, kemudian berhasil diambil kembali oleh karyawan yang ada di dalam bank arta kedatang tersebut. Terima kasih.